Kitab Ulangan, Pasal 2 Mengembara di Padanggurun Kemudian kita kembali melintasi Padanggurun ke arah Laut Teberau, karena itulah yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Selama bertahun-tahun kita mengembara di daerah Gunung Seir. Akhirnya Tuhan berfirman kepadaku, Sudah cukup lama engkau diam di sini. Sekarang berjalanlah ke utara. Beritahukan kepada bangsamu bahwa mereka akan melalui negeri saudara-saudara mereka, Bani Edong, keturunan Esau, yang tinggal di Seir. Mereka akan merasa terancam oleh kedatanganmu. Jadi waspadalah. Janganlah kamu menyerang mereka, karena seluruh daerah Gunung Seir telah kuberikan kepada mereka sebagai milik pusaka, dan aku tidak akan memberikan setapakpun dari negeri mereka itu kepadamu. Bayarlah kepada mereka untuk makanan yang kamu makan dan untuk air yang kamu minum. Tuhan, Allahmu, telah memelihara dan memberkati kamu selama empat puluh tahun kamu mengembara di padang gurun yang luas ini, sehingga kamu tidak pernah kekurangan apa-apa. Demikianlah kita melalui daerah Edong, tempat tinggal saudara-saudara kita. Kita menyeberangi jalan Araba yang menuju ke selatan, ke Eilat, dan Ezean Geber. Lalu kita berjalan ke arah utara menuju padang gurun Moab. Kemudian Tuhan berfirman kepadaku, Janganlah kamu menyerang bangsa Moab, karena aku tidak akan memberikan setapakpun dari negeri mereka kepadamu. Aku telah memberikan negeri itu kepada keturunan Lot. Dulu daerah itu didiami oleh orang Emem, suatu bangsa yang kuat dan besar jumlahnya. Perawakan mereka tinggi besar seperti raksasa keturunan orang Enak. Baik orang Emem maupun orang Enak sering disebut orang Refaim, tetapi orang Moab menamai mereka orang Emem. Orang Hori juga pernah tinggal di Seir, tetapi mereka dihalau oleh bangsa Edom keturunan Esau, yang tinggal di situ menggantikan mereka. Demikian pula Israel akan menggantikan bangsa-bangsa Kanaan, karena negeri itu telah diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu Tuhan berfirman, Sekarang seberangilah sungai Zeret. Maka kita pun menyeberangi sungai itu. Perjalanan kita dari Kadesh Barnea sampai di seberang sungai Zeret memakan waktu 38 tahun. Sementara itu, tangan Tuhan telah ditimpakan ke atas orang-orang yang pada 38 tahun sebelumnya sudah cukup dewasa untuk menyandang senjata. Sehingga matilah mereka semuanya, seperti yang telah ditetapkan Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada aku, Pada hari ini, Israel akan menyeberangi perbatasan Moabdi'ar dan memasuki negeri orang Amon. Tetapi janganlah kamu menyerang mereka, karena tidak setapakpun dari negeri itu akan kuberikan kepadamu. Aku telah memberikannya kepada keturunan Lot. Daerah itu juga dulu didiami oleh orang Refaim, yang oleh orang Amon disebut orang Zumzumin. Mereka itu bangsa yang kuat dan besar jumlahnya, berperawakan tinggi, seperti keturunan orang enak. Tetapi Tuhan membinasakan mereka pada waktu orang Amon memasuki daerah itu. Lalu tinggallah orang Amon di situ menggantikan mereka. Demikian juga Tuhan telah menolong keturunan Esau di Gunung Seir dengan membinasakan orang Hori yang tinggal di situ sebelum mereka. Peristiwa yang sama terjadi ketika orang Awi yang tinggal di desa-desa yang bertebaran sampai ke Gaza, diserbu dan dibinasakan oleh orang Kaftor. Dan orang Kaftor itu kemudian tinggal di situ menggantikan mereka. Lagi Tuhan berfirman, Seberangilah sungai Arnon dan masukilah negeri Sihon, Raja Heshbon, orang Amori itu. Berperanglah melawan dia dan dudukilah negerinya. Mulai hari ini, aku akan membuat orang di seluruh dunia sangat gentar terhadapmu dan gemetar ketakutan mendengar kedatanganmu. Sihon, Raja Heshbon, dikalahkan. Dari Padanggurun Kedemot, aku mengutus beberapa orang kepada Sihon, Raja Heshbon, untuk menyampaikan pesan perdamaian. Demikian. Izinkanlah kami melewati negerimu. Kami akan berjalan melintasi jalan raya dan tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami akan membeli dan membayar segala makanan dan minuman yang kami perlukan. Yang kami inginkan hanyalah izin untuk lewat. Bani Edom di Seir telah mengizinkan kami melewati negeri mereka. Demikian juga orang Moab yang diam di Ar. Sekarang kami sedang dalam perjalanan ke sungai Yordan untuk menyeberang ke negeri yang telah diberikan oleh Tuhan, Allah kami, kepada kami. Tetapi Raja Sihon menolak karena Yahweh, Allahmu, mengeraskan hati Raja itu supaya ia dapat membinasakannya dengan tangan umat Israel seperti yang sudah terjadi. Kemudian Tuhan berfirman kepada aku, Aku mulai menyerahkan negeri Raja Sihon kepadamu. Apabila kamu sudah mendudukinya, maka negeri itu akan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Raja Sihon mengerahkan bala tentaranya dan menyerang kita, dia has. Tetapi Tuhan Allah menyerahkan dia ke dalam tangan kita. Kita mengalahkan dia dan anak-anaknya serta seluruh bala tentaranya. Kita merebut semua kotanya dan menghancurkannya sama sekali. Segenap penduduknya kita tumpas, laki-laki maupun perempuan, juga anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan hidup. Tetapi ternak dan barang jarahan dari kota-kota itu kita ambil. Semuanya kita taklukkan, dari Aroer di tepi lembah sungai Arnon sampai ke Gilead, termasuk semua kota di lembah itu. Tidak ada satu kota pun yang terlalu kuat untuk kita karena Tuhan Allah menyerahkan semuanya kepada kita. Tetapi kita tidak memasuki daerah orang Amon maupun sungai Yabok dan kota-kota pegunungan karena Yahweh Allah kita melarangnya. Terima kasih telah menonton!